Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan Harian Lentera Indonesia Biro Magetan dan Marjun Kali ini kita mau jalan-jalan di salah satu desa Penghasil bibit sayur yang ada di Kecamatan Pelawasan Tepatnya lagi di Dusun Kalitengah dan Nongko Dandang Desa Sitomukti, Kecamatan Pelawasan, Kabupaten Magetan Bagaimana keseruannya dan perjalanan kita kali ini Bersama petani pembuat bibit sayur di kedua dusun tersebut Yuk simak video berikut ini Yang belum subscribe-subscribe Tetap semangat, tetap hidup, tetap berkarya Dan salam dari Kota Magetan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 ini mulai tahun berapa Pak usaha nih sekitar tahun 2010 ya Nah di tempat Bapak ini berapa yang varietas yang jenengan buat bibitnya ini untuk pembibitan maksudnya yang jenengan tanam di sini apa aja Pak Wonton lombok sayur lombok tampar kalih lombok beli-lombok beli kalih tomat tomat perong jeladri juga kembangkul kembangkul Nah setiap berapa hari sekali ini mungkin dari masyarakat bisa ngambil ke sini Pak apa dari pesan dulu gimana ya Oh jadi melayani partai kecil juga jadi selain pesanan jenengan untuk partai kecil setiap hari ada ya oke bisa antara ring harganya berapa-apaan untuk satu box-box satu biji sampai 220-350 per biji Oke jadi yang termurah itu 200 150 tertinggi 350 350 jadi tergantung jenisnya yang kebanyakan itu yang beli bibit disini dari mana coba dari daerah Panean ya daerah Poncol siap daerah Hai Poncol Panean daerah Parang sampai Popolem Popolem Onogiri di nah selama ini di desa Sidomukti selain yang ada di Kalitengah nih disamankan disun Nongkodantang kurang lebih jumlah istilahnya petani pembuat bibit ini berapa Pak kurang lebih orangnya ya orangnya ya kalau disini hanya satu sini oleh dan dua di kelompok tani menurut ada yang kelompok tani ada di situ eh Nongkodantang banyak-banyak orang-orang hampir satu dusun buat ini semua semua ya jadi kalau teman-teman atau dulu-dulu butuh bibit sayuran bisa langsung ke desa Sidomukti dan dijamin harganya lebih murah dibanding pasaran tentunya kalau murah itu tidak tapi relatif ya Anu kualitasnya kalau jenisnya ini ya ini kalau di pasar-pasar campur campur jenisnya kasarannya eh lombok pilar nombok panek nombok tomat jenisnya ikan waduh jadi ini jujur lah sesuai yang di label disitu ya ini benih apa-benih apanya dari di pasar standar di sini anu hal ini jenisnya akan tertentu Oke karena kualitasnya terjamin harganya lebih mahal dikitnya Oke sehat-sehat nah selain Bapak membuat pembibitan ini ini Bapak bertani juga atau gimana Oke terima kasih Pak informasinya mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman yang ada di sekitar Magetan maturin nah untuk peredaran ataupun perputaran dari bibit jenengan itu tiap hari berapa ya sekitar lima ribu lima ribu bibit ya dengan macam-macam jenisnya jenis ada yang tempat ada yang lombok nanti yang tembak bol gitu Oke tembako juga dalam jenengan berarti Anu menyediakan tembako juga tembako batang napa di kuateng beton tembako otomaku enggak ya badan ikat dalam bikin kan teman-teman enggak cocok ya oke oke siap ini pekerja oh karyawan oke 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 ja oke ya 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 Oke mbak Ini kan di area Bapak ini banyak beberapa yang sudah ditanam nih Ini selain yang di masyarakat langsung datang beli atau ada yang pesan gitu Pak? Ya yang pesan ya banyak Tapi yang langsung ambil ya kadang-kadang Kadang-kadang juga ada gitu Untuk mengelola usaha ini jumlah pekerja Bapak berapa? 8 orang 8 orang Tiap hari masuk? Masuk Jadi ini perai Oke siap terima kasih ya Oke Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati